Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu KPPS dimanapun berada Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video tutorial yaitu cara pengisian formulir model C hasil PPWP pemilihan presiden dan wakil presiden di pemilu tahun 2024 Namun sebelum ke video lengkapnya bagi Bapak atau Ibu yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan video-video terupdate lainnya Baik Bapak dan Ibu langsung saja kita ke video lengkapnya berikut ini Nah inilah Bapak dan Ibu ya untuk formulir model C hasil PPWP atau berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Jadi formulir ini yaitu untuk pencatatan hasil perhitungan perolehan suara yaitu di pemilihan presiden dan wakil presiden Di video sebelumnya saya sudah membagikan cara pengisian formulir model C hasil yaitu untuk pemilihan anggota DPR ya Jadi yang berbeda itu di formulir ini Bapak dan Ibu yaitu di lembaran kedua dan seterusnya sebelum terakhir ya Untuk lembar pertama cara pengisiannya sama saja ya Namun di sini nanti saya akan mengulasnya ya membahas kembali cara pengisian berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara di model C hasil PPWP Nah untuk pemilihan presiden dan wakil presiden formulir yang digunakan sebanyak 3 halaman ya Bapak dan Ibu nanti ini untuk halaman pertamanya berita acara Seperti biasa di berita acara ini nanti Bapak dan Ibu silahkan ditulis dengan menggunakan huruf kapital ya Angka ditulis dengan huruf seperti ini ya Misalnya pada hari ini Rabu tanggal 14 ya Jadi angka ditulis dengan huruf 14 Kemudian bulan Februari tahun 2024 Dan untuk identitasnya juga sama Bapak dan Ibu silahkan diisi menggunakan huruf kapital ya Dan kemudian untuk mulainya disini ya Itu 07.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat ya Kemudian untuk rapat penghitungan suara dimulai pada pukul 13.00 Sampai dengan waktu selesainya nanti Bapak dan Ibu melakukan penghitungan suara ya Di TPS masing-masing Nah disini nanti silahkan dicoret salah satu ya Kalau misalnya masih dalam waktu atau hari yang sama Dicoret setelahnya yang ini Kalau misalnya sudah pindah hari Jadi yang dicoret yang ini Waktu setepat di hari yang sama yang dicoretnya Nah itu sudah sebetulnya Bapak dan Ibu di video sebelumnya ya Namun saya ulas kembali Nah baik Bapak dan Ibu cara pengisiannya Untuk lembar pertama ini Ini sebagai bahan simulasi saja ya Nah di poin pertama Bapak dan Ibu Untuk data pemilih dan pengguna hak pilih Nah ini sama dengan formulir di pemilihan Anggota DPR, DPD ya Sama untuk halaman pertama ini Presiden pun sama ya Jadi poin pertama dalam pertama Data pemilih dan pengguna hak pilih Nah untuk di huruf A disini data pemilih Nah jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap Misalnya disini laki-laki 120 Perempuan 130 Total jumlah pemilih dalam DPT 250 Kemudian di huruf B pengguna hak pilih Nah pengguna hak pilih ini yang pertama Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap Atau DPT Jadi jumlah pemilih dari daftar pemilih ini Yang menggunakan hak pilihnya ada berapa Misalnya laki-laki tadi didatanya 120 Dan yang menggunakan hak pilihnya disini Hanya 100 Kemudian untuk perempuannya 110 Dari 130 yang menggunakan hak pilihnya 110 Sehingga dijumlahkan Pengguna hak pilih dari daftar pemilih tetap 210 orang Kemudian selanjutnya poin nomor 2 Jumlah pengguna hak pilih Daftar pemilih tambahan atau DPTB Pemilih pindahan ya Dari wilayah lain atau dari TPS lain Datang ke TPS kita misalnya ya Membawa surat pindah memilih Ini misalnya disini laki-laki 1 Perempuan 1 Totalnya ada 2 pemilih DPTB Kemudian yang ketiga Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus Atau DPK Yaitu pemilih yang sudah memenuhi syarat Dan memiliki identitas atau KTP Namun belum terdaftar dalam DPT maupun DPTB Sehingga untuk melakukan pemilihan Orang tersebut harus membawa identitas Atau KTP ya Dan untuk pemungutan suaranya Untuk DPK ini Yaitu waktunya dari jam 12 sampai jam 13 Jadi untuk pengguna hak pilih DPK Atau pemilih yang membawa kartu identitas Disini contohnya laki-laki 2 Perempuan 1 Totalnya ada 3 pemilih DPK Nah sehingga jumlah pengguna hak pilih Dari DPT ditambah DPTB ditambah DPK Laki-laki ada 103 Perempuan ada 112 Jumlahnya adalah 215 Ini adalah jumlah pengguna hak pilih Nah kenapa ini berwarna merah Bapak dan Ibu Nah ini untuk penanda ya Jadi ini sebagai acuan Kita dalam pengisian formulir model C ini Jadi nanti rumusnya adalah Pengguna hak pilih ini 215 Harus sama dengan Penggunaan surat suara Harus sama juga dengan Suara sah dan tidak sah Jadi jumlahnya harus sama Ada 215 Itu rumusnya ya Bapak dan Ibu Nah kita selanjutnya Selanjutnya di data pengguna surat suara Nah di data pengguna surat suara Nomor 1 Jumlah surat suara yang diterima Termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT DPT nya 250 Ini ada 255 Jadi 2% nya itu adalah 5 surat suara Jadi jumlah DPT ditambah 2% Totalnya 255 Nah ada kalanya Bapak dan Ibu Ya walaupun ada tambah 2% Misalnya 5 Namun misalnya hanya tambahan 1 2 atau 3 Silahkan Bapak dan Ibu tulis Sesuai dengan real Ataupun kenyataan di lapangan ya Ditulis misalnya hanya 253 Tulis saja 253 Walaupun memang 2% nya itu kan 5 harusnya ya Jadi 255 Namun misalnya Bapak dan Ibu Menerima surat suara hanya 253 Tulis saja 253 Sesuai dengan real Ataupun kenyataan di lapangan Yang Bapak dan Ibu KPPS terima Nah kemudian nomor 2 Jumlah surat suara yang digunakan Nah tentunya surat suara Yang digunakan ini Harus berjumlah 215 Sama dengan yang jumlah Pengguna hak pilih Karena tidak mungkin Pengguna hak pilih ada 215 Jumlah surat suara yang digunakan Ada 216 Misalnya Kan lebih 1 ya Berarti surat suaranya Itu lebih 1 Itu tidak bisa ya Berarti itu tidak sinkron Tidak sama ya Tidak sesuai dengan jumlah Pengguna hak pilih Jadi 215 Jumlah pengguna hak pilih Ya sama dengan Jumlah surat suara yang digunakan Yaitu ada 215 Kemudian nomor 3 Jumlah surat suara yang dikembalikan Oleh pemilih Rusak atau keliru coblos Di sini ada 3 Kemudian jumlah surat suara yang Tidak digunakan Atau tidak terpakai Termasuk Sisa surat suara cadangan Ada 37 Nah sehingga Bapak dan Ibu Dari jumlah surat suara yang digunakan Jumlah surat suara yang dikembalikan Ya Jumlah surat suara yang tidak digunakan Totalnya sama dengan Jumlah surat suara yang diterima Termasuk surat suara cadangan Nah selanjutnya di sini adalah Data pemilih disabilitas Jumlah data pemilih disabilitas Misalnya laki-laki 2 Perempuan tidak ada Jumlah totalnya 2 Silahkan Bapak dan Ibu Masukkan saja ke sini Jika ada pemilih Jumlah pemilih yang disabilitas Baik selanjutnya kita Di lembar kedua ya Di model C hasil PPWP Nah untuk atasnya Ini identitas seperti biasa ya Bapak dan Ibu Silahkan disi menggunakan huruf kapital Nah di Romawi keempat Di halaman kedua ya Formulir model CPPWP Data rincian perolehan suara Pasangan calon presiden dan wakil presiden Nah untuk pengisian ini Bapak dan Ibu silahkan menggunakan Teli ya Garis-garis seperti ini ya Jadi satu kolom ini jumlahnya 5 Ya jadi cara penghitungannya Nanti satu baris ini Ada 60 Kalau kita jumlahkan ya Disini ada 60 Ada 12 kolom Dikali 5 ya Ada 60 Nah kemudian disini ada 10 ya Jadi ini satu baris Satu baris ya Disini satu baris 60 Ini 10 Misalnya adanya Nah untuk yang tidak terisi Silahkan Bapak dan Ibu Seperti huruf Z Seperti ini ya Kemudian disini juga Sama Nah untuk yang ini Ada berbeda Bapak dan Ibu Di model CHZ PPWP itu Ada bulat-bulat yang harus kita Hitamkan ya Harus kita hitamkan Seperti kertas ujian Kalau di sekolah ya Jadi harus dihitamkan Seperti ini Bulatan-bulatannya Nah disini misalnya Jumlahnya adalah 70 Jadi ada 70 Yang ini disilang ya Untuk pengisian ini Bapak dan Ibu Perhatikan titik-titiknya Atau titik-titik digital Ini harus kita ikuti ya Cara penulisannya Saya sudah share Video cara menulis CHZ Agar terbaca oleh Aplikasi Sirekap Jadi penulisan ini Harus sesuai dengan Garis-garis digital ini Bapak dan Ibu Penulisannya Karena ini nanti Akan dibaca oleh Aplikasi Sirekap ya Nah Kalau yang tidak terisi Atau X Silahkan Bapak dan Ibu Dibulatkan yang 0 ya Yang 0 Dihitamkan maksudnya Kemudian yang ini 7 silahkan Dihitamkan 7 nya Kemudian 0 ya Sama 0 Dihitamkan Seperti itu Kemudian disini Tulis dengan Huruf 70 ya Seperti itu Cara pengisiannya Sebetulnya sama saja Dengan yang sudah Namun ada Yang harus kita Bulat Bulatkan Yang harus kita Hitamkan bulatan ini Kalau di model CH hasil PPWP ya Nah kemudian Di nomor 2 Sama Perolehan Suaranya 70 ya Pengisiannya Sama seperti tadi Kemudian yang ini Juga yang ketiga 70 ya Sama Nah kemudian Kita di lembar Terakhir Lembar ketiga ya Di model CH hasil PPWP ya Atau Formulir Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Atasnya Sama identitas Kemudian disini Romawi 5 Data surat suara sah Dan suara tidak sah Nah untuk huruf A nya Jumlah seluruh suara sah Tadi perolehan suaranya adalah 70 x 3 ya 3 calon Sama mendapatkan suaranya Misalnya 70 Sama ya Bapak dan Ibu Ini sebagai contoh saja Yaitu 210 210 Tulis disini Tulis hurufnya 210 Kemudian Huruf B nya Jumlah suara tidak sah Misalnya disini ada 5 Yang tidak sah Kemudian disini Seperti huruf Z Yang tidak terisinya Sama Kemudian disini Disilang Disini tulis angka 5 Disini hurufnya 5 Ya seperti itu Nah kemudian huruf C nya Jumlah Seluruh suara sah Dan suara tidak sah 215 Disini tulis huruf Disini tulis angka 215 Antara seluruh suara sah 210 Suara tidak sah 5 Berarti totalnya 215 Nah ini sama 215 ini Bapak dan Ibu Dengan Tadi ya Jumlah pengguna hak pilih Ya Dengan surat suara Yang digunakan Jumlahnya 215 Nah itu rumusnya ya Sesuai berarti Jumlah seluruh pengguna Jumlah seluruh suara sah Dan tidak sah 215 Kemudian Jumlah surat suara Yang digunakan 215 Dan Jumlah seluruh Hak pilih 215 Nah itu ya Bapak dan Ibu Cara pengisian Berita acara Sertifikat Dan catatan hasil Penghitungan Perolahan suara Atau Model C hasil PPPWP Pemilihan presiden Dan wakil presiden Di pemilu Tahun 2024 Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih